16 tahun lalu. Ini adalah Rianto. Kisah heroiknya berawal di malam Natal 24 Desember tahun 2000 saat Rianto dan belasan teman-teman lain personil Banser membantu polisi menjaga keamanan di sebuah misa Natal di gereja Ebenezer, Mojokerto. Saat misa akan berlangsung, salah seorang umat memberi kabar bahwa di dalam gereja ada bungkusan hitam yang mencurigakan. Mendengar hal ini, Rianto langsung membuka bungkusan yang ternyata isinya kabel terhubung dengan rangkaian yang memercihkan api. Rianto lalu segera membawa lari bungkusan itu menjauh dari gereja. Namun naas, bom meledak di dalam pelukan Rianto. Rianto pun kini dikenang sebagai pejuang kemanusiaan yang tidak mengenal batasan golongan ataupun agama.